Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan perkuliahan kita dan pagi ini adalah merupakan satu pagi yang sangat istimewa bagi kita karena pada saat ini kita kuliah, kita belajar melalui cyber learning ya dengan cyber learning inilah Unisula membuktikan bahwa universitas ini benar-benar islamik world class cyber university maka dengan demikian mudah-mudahan dan perkuliahan melalui cyber learning ini bisa berjalan dengan lancar baik para mahasiswa yang saya hormati pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang akad nikah bagaimana akad itu dilaksanakan sesuai dengan syariat islam apa syarat-syarat dan rukunnya kemudian juga bagaimana akad itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan aturan yang berlaku di dalam pikih islam pagi ini kita akan memulai materi dengan hak dan kewajiban suami istri setelah satu pasangan mengadakan satu perikatan yang disebut dengan akad nikah itu maka suatu akad yang sah yang muncul dari adanya satu perikatan perjanjian di antara kedua belah pihak itu akan menimbulkan satu konsekuensi hukum akad itu kita sebut dengan ikatan artinya kalau ada seorang pria melakukan akad dalam hal ini adalah akad nikah dengan seorang wanita maka kemudian terjadilah hubungan perkawinan di antara kedua belah pihak itu nah dari akad yang sah inilah kemudian muncul konsekuensi hukum yang kita sebut dengan hak dan kewajiban hak dan kewajiban itu akan menjadi satu hal yang niscaya dengan adanya suatu akad pernikahan itu barangkali banyak di antara kalian yang membayangkan bahwa pernikahan itu isinya adalah segala sesuatu yang enak-enak saja segala sesuatu yang menyenangkan saja pokoknya dengan nikah maka semua permasalahan itu menjadi selesai tapi yang perlu kita sadari bersama bahwa sebetulnya dengan pernikahan itulah dengan adanya akad itu maka akan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kehidupan suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang baru dibangun itu dulu mungkin kalian mengatakan bahwa ya dengan pernikahan maka boleh saja kemudian berduaan terus panjang hari betul memang begitu apa saja boleh dilakukan dengan pasangan kita itu juga tidak salah tetapi di samping itu banyak sekali kemudian muncul kewajiban-kewajiban yang itu adalah menjadi hak dari pasangan kita yang harus kita penuhi nah kalau kita bisa melaksanakan kewajiban itu dengan baik maka insya Allah kehidupan rumah tangga ini akan bisa berjalan dengan baik pula tapi kebanyakan orang yang belum siap untuk melakukan suatu pernikahan mereka kelabakan dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak itu apa itu hak dan kewajiban? kewajiban adalah merupakan timbal balik dari adanya hak ini adalah merupakan dua istilah hukum di mana kalau dalam kehidupan suami istri kewajiban istri itu merupakan hak bagi suami begitu pula sebaliknya kewajiban suami itu menjadi hak dari istri di dalam ilmu hukum kita mengetahui bahwa yang disebut dengan hak itu adalah apa-apa yang harus diterima oleh seseorang dari orang lain kalau saya memiliki hak maka hak itu harus saya terima dari orang lain dan orang lain memiliki kewajiban terhadap saya maka kewajiban itu juga berarti apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain saya punya kewajiban terhadap istri saya berarti saya harus melakukan sesuatu itu untuk istri saya itu nah di dalam syariat islam hak dan kewajiban istri itu seimbang dengan hak dan kewajiban suami seimbang disini bukan berarti sama karena hak dan kewajiban itu adalah merupakan timbal balik yang menjadi kewajiban suami menjadi hak istri yang menjadi kewajiban istri sebaliknya menjadi hak suami jadi hak dan kewajibannya tidak mungkin sama di dalam hal kehidupan rumah tangga ini antara suami dan istri tapi seimbang antara hak dan kewajiban itu sehingga dari sinilah muncul satu keadilan nah menurut syariat suami juga berfungsi sebagai kepala keluarga sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 19 disebutkan ini ada kaitannya dengan hak dan kewajiban di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 disebutkan yang artinya dan mereka para perempuan para istri itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang patut dalam ayat itu disebut ma'ruf patut patut disini bisa kita tafsirkan dengan kepatutan yang baik yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah tertentu dan bagi para suami itu mempunyai kelebihan di atas para istri kelebihannya itu apa? nah para suami ini memiliki satu fungsi yakni menjadi kepala keluarga di dalam kehidupan rumah tangganya itu sekarang kita lanjutkan pada apa yang menjadi kewajiban suami ada dua macam kewajiban yang pertama kewajiban yang bersifat materi bersifat kebendaan dan yang kedua adalah kewajiban yang bersifat non materi atau imateri kewajiban materi ini berupa sandang pangan papan jadi seorang suami itu memiliki kewajiban untuk memberikan sandang kiswah pakaian terhadap istrinya dengan layak tidak boleh membiarkan istrinya itu dengan pakaian seadanya sampai aurat-auratnya itu terbuka ini adalah kewajiban seorang suami untuk memberikan pakaian terhadap istrinya dengan layak kemudian pangan dalam arti memberi nafkah untuk belanja supaya bisa mendapatkan makanan sehari-hari dengan layak pula dengan baik papan seorang suami itu memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal yang layak untuk kehidupan rumah tangga baik nanti istri maupun juga anak-anaknya ini adalah kewajiban materi yang dimiliki oleh seorang suami jadi di dalam hal ini hak istri adalah untuk menerima kebutuhan sandangnya kebutuhan pangannya dan kebutuhan papanya dari suaminya kemudian yang menjadi kewajiban non materi dari seorang suami itu adalah yang pertama menggauli istri itu dengan baik menggauli ini dalam arti yang sangat luas berinteraksi melakukan muamalah bagaimana memperlakukan istri itu dengan baik jadi ya jangan memperlakukan istri itu sama dengan pembantu tentu kedudukan istri itu lebih terhormat daripada pembantu nah bagaimana menggauli istri itu dengan baik ya sesuai dengan kedudukan dan martabatnya sebagai istri disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19 dan pergaulilah mereka istri-istri kamu itu dengan cara yang patut jika kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya jadi di dalam melakukan suatu perlakuan terhadap istri kita harus menggauli istri kita itu dengan baik melakukan interaksi bermuamalah bagaimana kita mengucapkan sesuatu berkata-kata kepada istri kita kemudian juga bagaimana kita memperlakukan dia baik di rumah, di luar, dan lain sebagainya itu harus dengan cara yang baik karena boleh jadi apa yang kita lihat di dalam ayat ini tadi dikatakan ya boleh jadi kita itu tidak menyukai sesuatu yang ada pada istri kita tapi justru Allah menjadikan yang tidak kita sukai itu ternyata banyak sekali hal-hal yang baik di situ contohnya mungkin kita menganggap istri saya itu kok pelit sekali padahal uang itu kan uang hasil usaha saya gitu tapi suatu saat ketika kita berada di dalam satu kebutuhan suami-suami itu butuh sesuatu dan dia tidak mempunyai cadangan duit untuk itu ternyata istrinya bilang mas ini saya punya tabungan dari hasil sisa belanja yang mas berikan pada saya jadi bukankah ini satu kebaikan yang tadinya kita pandang sebagai sesuatu yang mungkin buruk mungkin tidak baik ya jadi begitulah sifat wanita itu suka menyimpan suka untuk berhemat berbeda dengan kita kaum laki-laki yang ya segala sesuatu yang kita inginkan pengen saja semuanya itu kita beli kemudian yang kedua kewajiban non materi seorang suami itu adalah menjaga kehidupan beragama istri dan keluarganya ini menjadi tanggung jawab suami bagaimana memberikan pendidikan agama terhadap istrinya itu karena dia sebagai kepala keluarga maka dia juga yang harus menjamin kehidupan beragama bagaimana istri itu bisa melaksanakan kehidupan beragama dengan baik sholatnya baik puasanya juga bisa terlaksana kalau perlu nanti kita ajak haji bersama-sama itu artinya sebagai suami dia itu menjaga kehidupan beragama istrinya bukan hanya dari aspek pelaksanaan praktek seperti itu tapi juga dari aspek pengetahuan mungkin pengetahuan istri kita itu tidak sebagaimana kita kewajiban bagi kita adalah membetulkan pengetahuan-pengetahuan yang tidak benar tentang agama dari istri kita karena memang itu menjadi tanggung jawab kita yang ketiga adalah mewujudkan kehidupan perkawinan yang sakinah, mawadah, dan rohmah sakinah ini artinya kehidupan yang tenang di dalam keluarga ini juga menjadi kewajiban suami mawadah adanya rasa saling cinta diantara pasangan itu suami istri dan juga rahmah kasih sayang kemudian kemudian yang menjadi kewajiban istri dan tentu ini adalah merupakan hak suami yang pertama adalah memberikan rasa tenang di dalam keluarga tugas istri itu adalah memberikan ketenangan di dalam keluarganya bagaimana keluarga rumah tangga itu bisa berjalan dengan baik dengan tenang tanpa ada suatu perasaan krusa-krusu membuat rumah tangga rumah itu benar-benar suatu surga dimana orang betah di dalamnya itu adalah kewajiban istri taat dan patuh terhadap suami ini adalah merupakan kewajiban selanjutnya bagi seorang istri untuk selalu taat patuh terhadap suaminya ketaatan dan kepatuhan terhadap suami ini ada syaratnya selama suami atau apa yang disuruhkan oleh suami itu tidak melanggar syariat kita tidak boleh taat kepada makhluk kalau ketaatan itu berkaitan dengan kemaksiatan yang dilakukan terhadap khalik atau terhadap Allah jadi selama suami itu menyuruh kita menyuruh para istrinya itu pada jalan yang benar maka adalah kewajiban istri itu untuk mematuhi dan mentahati apa yang disuruh oleh suaminya itu yang ketiga menjaga diri dari perbuatan yang tidak disukai oleh suami maka istri harus tahu persis apa yang disenangi dan apa yang tidak disukai oleh suami dengan begitu dia akan tahu dia akan bisa bersikap dengan hal-hal yang selalu disukai oleh suaminya kalau suaminya misalnya tidak suka melihat orang tidur ngorok begitu ya kalau tidur jangan ngorok kalau suaminya misalnya tidak suka makan peti jangan masak dengan peti yang banyak atau dengan sesuatu yang tidak disukai oleh suami itu nah itu artinya seorang istri memang menjaga diri supaya suaminya itu selalu betah di rumah dan suka terhadap apa yang dilakukannya bersikap menyenangkan di hadapan suami tampil dengan penampilan yang baik jangan kemudian Allah di depan suami saja kok tampil dengan ya pakaian seadanya padahal kalau dia itu keluar selalu tampil dengan pakaian-pakaian yang wah yang mengundang perhatian orang-orang lain tapi di hadapan suaminya justru sebaliknya ya dengan pakaian seadanya dengan dandanan yang tidak menyenangkan dan lain sebagainya jadi tidaklah istri itu bersikap menyenangkan di hadapan suaminya itu ada juga yang disebut dengan hak dan kewajiban bersama antara suami istri diantaranya adalah bergaul dan tamatuk mu'asyaroh interaksi diantara keduanya jangan antara suami istri diam-diam menajar di dalam rumah harus ada interaksi ngomong-ngomong ya bahasa-bahasi atau bercanda dan lain sebagainya interaksi yang baik antara keduanya dan juga tamatuk tamatuk itu artinya bersenang-senang salah satu diantara tujuan perkawinan itu adalah supaya kedua belah pihak itu bisa menikmati pihak yang lain menikmati apanya ya apa saja dilihat juga menyenangkan dipegang juga menyenangkan dan lain sebagainya di dalam Al-Quran itu disebutkan para istri itu wanita-wanita itu istri-istri itu adalah merupakan pakaian bagi kalian sebaliknya kalian pun para suami itu menjadi pakaian dari istri nah maka disini apa artinya pakaian itu diantara fungsi pakaian adalah yang pertama untuk menutupi aurot aurot itu adalah segala sesuatu yang bila dilihat itu kita malu itu namanya aurot maka sebagai suami maupun istri dia harus bisa menutupi aib pasangannya tidak boleh suami mengumbar celah yang dimiliki oleh istrinya oh istri saya itu tidak bisa masak istri saya itu cerewet sekali dan lain sebagainya demikian pula seorang istri tidak boleh membuka aib suaminya celah suaminya di hadapan orang lain bahkan di hadapan ibu bapaknya sendiri saudara saudaranya mungkin ada istri yang mengatakan suami saya itu pelit suami saya itu begini begitu dengan sifat sifat yang tidak baik itu artinya pakaian itu adalah untuk menjaga menutupi diri kita dari sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat saling menutupi aib antara pasangan pasangan itu kemudian yang kedua fungsi pakaian itu adalah untuk bisa membanggakan diri seorang suami harus bisa menjadi sosok yang dibanggakan oleh istrinya oh suami saya itu ganteng pakaiannya rapi ya sabar orangnya pemaaf dan lain sebagainya sebaliknya demikian pula seorang istri itu harus bisa menjadi orang yang sangat dibanggakan oleh suaminya istri saya itu cakep ya telaten dan lain sebagainya itu fungsi pakaian yang kedua adalah untuk kebanggaan diri kita kemudian fungsi pakaian yang ketiga itu adalah ya untuk dipakai itu fungsi utama dari pakaian untuk dipakai maka kapanpun seseorang itu mau memakai ya suaminya misalnya istrinya itu mau memakai suaminya atau suaminya itu mau ya menginginkan sesuatu yang menyenangkan dari istrinya ya itu harus dilaksanakan harus ada pengertian diantara kedua belah pihak hat dan kewajiban bersama suami istri adalah timbulnya hubungan musol haro hubungan kekeluargaan yang lebih besar suami dengan keluarga istrinya hubungan musol haro ada hubungan dari perkawinan itu tidak hanya menghubungkan dua orang yang bersangkutan suami dan istri tetapi juga menghubungkan keluarga yang lebih besar lagi istri memiliki hubungan dengan keluarga besar suami demikian pula suami memiliki hubungan dengan keluarga besar istri ini yang disebut di dalam pikir sebagai hubungan musol haro kemudian juga saling mewarisi diantara kedua belah pihak apabila salah satu pihak itu meninggal kalau suaminya meninggal istrinya itu memiliki hak untuk mewarisi harta suaminya demikian pula sebaliknya kalau istri itu meninggal maka suami juga memiliki hak untuk mewarisi saling menjaga kehormatan sebagaimana yang saya kemukakan tadi saling menutupi aib justru memberitahukan yang baik-baik kalau berada di luar dan lain sebagainya yang selanjutnya adalah memelihara dan mendidik anak ini yang harus kita sadari bahwa memelihara dan mendidik anak itu merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri tidak hanya menjadi kewajiban salah satu pihak tetapi menjadi kewajiban dua belah pihak kewajiban dua belah pihak untuk melakukan ini dengan baik memelihara dan mendidik anak-anaknya yang terakhir adalah menjaga kehidupan rumah tangga yang harmonis ini menjadi kewajiban bersama bagaimana menjadikan rumah tangga itu rumah tangga yang memang benar-benar menjadi cita-cita kita sebelum kita menikah dulu penuh kebahagiaan penuh kasih sayang penuh pengertian dan lain sebagainya ada mungkin pertanyaan ada beberapa hal mungkin yang bisa kita lihat berkaitan dengan kewajiban suami istri coba kita bandingkan dengan apa yang ada di dalam kompilasi hukum islam yang ini menjadi hukum positif di negara kita misalnya disebutkan di dalam pasal 80 kompilasi hukum islam disitu dikatakan bahwa suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting dibutuskan oleh suami istri bersama jadi memang suami itu sebagai kepala keluarga dia memiliki tugas untuk membimbing istri dan anak-anaknya disamping itu kalau ada masalah-masalah penting yang nantinya akan berpengaruh terhadap kehidupan keluarga sebaiknya itu dibicarakan secara bersama pengen punya anak berapa istrinya mungkin hanya pengen anak 2 3 tapi barangkali ya suami pengen anak 6 dan lain sebagainya nah itu harus dirembukan bersama suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya nah ini yang perlu kita gerisbawahi adalah sesuai dengan kemampuannya istri memang berhak untuk menerima nafkah dari suaminya tapi yang harus disadari bahwa apa yang diberikan oleh suaminya itu hendaklah sebatas kemampuannya jangan sampai kemudian karena permintaan istri yang macam-macam maka suaminya memaksakan diri untuk ya bekerja dengan sangat keras sampai dia melalaikan kesehatannya atau mungkin ya dia mencari sesuatu dengan cara yang tidak halal nah inilah maka sesuai dengan kemampuan itu menjadi sesuatu yang harus disadari bersama antara suami dan istri suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya sebagaimana yang sudah saya singgung tadi di depan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah pangan apa yang harus dimakan kiswah pakaian dan tempat kediaman bagi istri semuanya itu harus diberikan selayaknya biaya rumah tangga biaya perawatan dan biaya pengembatan bagi istri dan anak kalau ada hal-hal yang terjadi di dalam keluarganya biaya pendidikan bagi anak itu sebetulnya juga menjadi kewajiban ya suami kewajiban suami terhadap istrinya berlaku sudah ada tamkin sempurna dari istrinya maksudnya disini adalah kewajiban seorang suami untuk melakukan hal-hal yang kita sebutkan tadi baik kewajiban materi maupun non-materi tadi berlaku sudah ada tamkin sempurna dari istrinya setelah ada ketundukan kepatuhan yang sempurna dari istrinya ada suatu hubungan saling memanfaatkan diantara kedua belah pihak itu maka disini kemudian suami memiliki kewajiban-kewajiban sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya kalau istrinya itu misalnya adalah seorang yang kaya maka bisa saja dia membebaskan kewajiban untuk memberi nafkah dari suaminya itu boleh suaminya tetap mencari nafkah tapi tidak perlu memberikan gajinya semuanya itu kepada saya sewajarnya saja karena memang istri itu memang sudah mampu dalam hal seperti itu istri bisa membebaskan suaminya dari kewajiban yang dia miliki yang ketujuh kewajiban suami itu gugur apabila istri itu nusus kewajiban kewajiban suami sebagaimana yang sudah disebutkan tadi menjadi gugur apabila istrinya itu nusus nusus itu apa nah inilah yang akan kita singgung pada materi selanjutnya yaitu tentang nusus belum ada pertanyaan baik kita lanjutkan nusus menurut bahasa nasazah yan shuzu itu artinya durhaka atau membangkang jadi yang dimaksud nusus di dalam istilah fikir ini adalah keturhakaan istri terhadap suami atau sebaliknya dalam menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya sebelum ini tadi kita sudah membahas secara mendalam apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak suami maupun istri nah apabila ada salah satu pihak diantara keduanya ini tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang sudah diatur di dalam syariat maka inilah yang disebut dengan nusus nusus hukumnya apa haram jelas jelas karena ini merupakan suatu pelanggaran terhadap perintah Allah terhadap syariat dan nusus itu bisa muncul dari pihak istri maupun dari pihak suami meskipun di dalam nas al-quran yang disebutkan itu adalah nusus istri tetapi menurut kesimpulan ulama bahwa nusus itu bisa saja terjadi dari pihak suami maupun dari pihak istri di dalam quran surat an-nisa ayat 34 disebutkan tentang nusus istri ini di dalam ayat itu disebutkan walati tahofuna nusuzahunna faiduhunna wahjuruhunna fil madhoji wadribuhunna fain atoknakum falatabgu alaihinna sabila yang artinya perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusus hendaklah kamu beri mereka nasihat tinggalkanlah mereka di tempat tidur dalam arti pisah ranjang dan kalau perlu pukullah mereka tetapi jika mereka mentah hatimu maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya nah dari sini kemudian diambil satu kesimpulan bahwa di sana ada tiga tahapan di dalam menghadapi nususnya istri kalau istri itu sudah melalaikan kewajibannya tidak mau taat terhadap suami maka inilah tiga tahap bagaimana seorang suami itu bersikap terhadap nusus yang dilakukan oleh istri yang pertama adalah memberikan nasihat peringatan dan pengajaran katakan kepada istri itu bahwa apa yang dilakukan itu tidak baik apa yang dilakukan itu melanggar syariat beri pengarahan pengarahan seharusnya dia itu ini yang dilakukan seharusnya harus begini dan lain sebagainya jadi yang pertama itu adalah memberikan nasihat dengan cara yang baik lemah lembut peringatan atau semacam itu nah kalau ini kemudian tidak mempan istri masih juga melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh suaminya melanggar syariat ya lakukanlah tahap yang kedua pisah tempat tidur pisah ranjang tidur sendiri-sendiri antara suami dan istri itu artinya apa untuk menunjukkan ketidakrelaan suami terhadap apa yang dilakukan istri dengan tidak bersama-sama tidur pada satu kamar atau satu tempat tidur itu merupakan ya satu ekspresi ketidakrelaan suami terhadap apa yang dilakukan oleh istri seakan-akan suami itu mengatakan saya tidak suka dengan apa yang kamu berbuat saya tidak rela dengan apa yang kamu berbuat tapi kalau kemudian pisah tempat tidur juga tidak memberikan suatu pengaruh apa-apa terhadap perbaikan pada istrinya itu ada cara yang ketiga yaitu berlaku keras meskipun tadi di dalam ayat disebutkan wad ribuhuna pukulah mereka ini bisa ditafsirkan berlaku keras perlakuan keras ini adalah merupakan sesuatu yang tidak menyakitkan kalaupun harus memukul jangan kemudian memukul dengan keras tapi pukulah dengan sekedarnya saja karena biasanya wanita itu adalah merupakan makhluk yang memiliki satu perasaan yang sangat peka dibilangi saja barangkali dia sudah merasa apalagi kalau sampai dibukul pasti dia akan sangat merasa sekali jadi pukulah itu dalam arti lakukanlah tindakan keras kalau pun memukul pada tempat-tempat yang tidak membahayakan pada tempat-tempat yang tidak kemudian sangat menyakitkan bagi yang dibukul itu dan juga pukulan itu dimaksudkan perlakuan yang keras itu dimaksudkan untuk taktip untuk penyadaran dan untuk pendidikan bagi istri itu supaya tidak melakukan hal yang serupa pada waktu yang akan datang ada pun nususnya suami itu yang dimaksud adalah durhaganya suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya tidak mau memberi nafkah memperlakukan istri dengan tidak selayaknya tidak menggauli istrinya itu dengan baik dan lain sebagainya itu bisa dianggap sebagai nususnya suami terhadap istri dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang seharusnya menjadi tugas dia sebagai seorang suami nah di dalam kondisi seperti itu istri itu boleh membuat perdamaian dia boleh melakukan pembicaraan dengan suaminya bagaimana mencari solusi dari permasalahan rumah tangga yang dihadapi itu supaya hal yang seperti itu tidak berlarut-larut suami kembali melaksanakan kewajibannya dan istri juga bisa melaksanakan kewajibannya itu dengan baik atau kalau kemudian istri itu tidak rela diperlakukan seperti itu dan suaminya sudah tidak bisa diperbaiki dia boleh saja mengajukan gugatan cerai pada pengadilan dia bisa mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya itu nah ini yang berkaitan dengan nusus masih ada hal satu lagi kalau nusus itu kemudian berlangsung terus menerus tidak pernah berhenti maka yang terjadi kemudian adalah apa yang disebut dengan syikok dari kata-kata syakoyasyukuh artinya adalah pecah syikok ini menurut istilah fikih berarti pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya jadi sebagai kelanjutan dari nusus tadi dimana ada pelalaian terhadap kewajiban baik suami maupun istri kemudian terjadi pertengkaran yang tidak pernah selesai tidak bisa diselesaikan cara mandiri oleh kedua belah pihak itu oleh pasangan suami istri itu kalau yang satu ngomong sedikit sudah dijawab dengan omongan yang menyakitkan oleh orang lain akhirnya terjadi pertengkaran yang berlarut-larut Islam masih tetap mengharapkan orang itu selalu mempertahankan keutuhan rumah tangganya itu dengan sekenap kekuatan yang dia miliki tidak gampang-gampang kemudian ada sedikit masalah bercerai tidak tapi Islam mengajurkan supaya orang itu suami istri itu menghormati ikatan perkawinan yang telah terjalin diantara keduanya karena ikatan perkawinan ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran disebut dengan mitakon olido suatu ikatan yang sangat kuat suatu ikatan yang sangat sakral yang seharusnya dihormati dan tidak mudah untuk dilepaskan maka apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga sebisa mungkin diselesaikan dengan cara yang baik dengan cara yang damai nah kalau terjadi syikok terjadi pertengkaran yang tidak pernah berhenti diantara kedua belah pihak itu maka boleh kedua belah pihak itu menunjuk dua hakam menunjuk dua hakam hakam bukan hakim ya disini hakam itu artinya penengah yang bijak dari kedua belah pihak dari pihak suami maupun dari pihak istri maksudnya apa ya supaya kedua orang hakam itu bisa melakukan pembicaraan yang tujuannya adalah mendamaikan suami istri itu di dalam Al-Quran disebutkan Quran Surat An-Nisa ayat 35 dan jika kamu khawatir terjadi syikok persengkataan antara keduanya suami istri maka kirimlah seorang hakam atau jurudame dari keluarga laki-laki dan seorang hakam atau jurudame dari keluarga perempuan jika keduanya suami istri itu bermaksud mengadakan perbaikan nisaya Allah memberi taufik pada suami istri itu sungguh Allah mengetahui lagi maha teliti nah disini tugas hakam itu adalah mendamaikan kedua belah pihak maka apabila terjadi pertengkaran yang berlarut-larut seperti itu tidak bisa diselesaikan secara mandiri oleh yang bersangkutan suami istri alangkah baiknya kalau masing-masing pihak ya dengan legowo dengan kebesaran hatinya memilih hakam untuk bisa mendamaikan hubungan keduanya itu syarat hakam disebutkan di dalam pikir yang pertama adalah laki-laki kenapa mesti laki-laki karena laki-laki itu menurut kebiasaan adalah orang yang lebih bisa mengendalikan emosinya coba mungkin kalau hakamnya diambil dari wanita baru diceritakan oleh suaminya mungkin istri saya itu begini begini dan lain sebagainya maka karena yang dilapori ini adalah wanita yang punya emosi tinggi ya ngapain punya istri seperti itu udah cerai saja begitu demikian juga apabila yang dilapori oleh istrinya itu adalah wanita ya mungkin dia akan menjawab udahlah suami seperti itu untuk apa dipertahankan nah laki-laki sebagai orang yang bisa mengendalikan emosinya dengan baik ya tentu dia akan melihat permasalahan itu secara secara komprehensif sebetulnya siapa sih yang salah ini kan baru saya mendengar dari salah satu pihak maka perlu konfirmasi dengan pihak lain dewasa dan akal sehat pasti ya orang yang menjadi hakam itu sudah dewasa bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk dan yang terpenting adalah adil dia harus objektif di dalam melihat permasalahan yang ada di dalam rumah tangga itu dia tidak boleh membela secara membabi buta karena dia dari pihak suami maka apapun yang dilakukan oleh suaminya dia katakan benar padahal sebetulnya suami itu yang salah maka keadilan di sini dibutuhkan di dalam hal ini supaya dia bisa bersikap objektif dan tujuan mengangkat hakam ini bisa tercapai terakhir kedudukan hakam menurut menurut fikih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama hakam ini kedudukannya sebagai apa sebagai wakil saja ataukah dia juga sebagai hakim yang dia memiliki wawenang yang sangat luas Abu Hanifah Syafi'i dan Ahmad mengatakan bahwa hakam itu berkedudukan sebagai wakil nah kalau dia itu sebagai wakil tentu wawenangnya itu tidak sebesar orang yang memberikan perwakilan itu dan hakam itu hanya boleh mendamaikan tugasnya hanya satu mendamaikan dan tidak berwenang untuk menceraikan tanpa persetujuan suami istri karena memang tujuan diangkatnya hakam itu adalah bagaimana mencari solusi dari kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh suami istri itu akan tetapi menurut malik hakam itu berfungsi sebagai hakim artinya dia punya wawenang dan dapat bertindak menurut apa yang dianggapnya itu baik kalau menurut hakam itu oh iya lebih baik ini diceraikan saja maka langsung menurut malik dia punya wawenang untuk menceraikan kedua belah pihak suami istri itu tanpa persetujuan suami istri oke disinilah maka kemudian hakam ini menduduki satu kedudukan yang sangat penting sebelum suatu keputusan yang sangat fatal itu diambil yakni kalau persengketaan itu sudah tidak bisa didamaikan lagi maka kemudian yang terjadi adalah perceraian dan sungguh di dalam Islam itu adalah merupakan sesuatu yang sangat tidak diharapkan baik saya kira itu materi kita materi yang bisa saya sampaikan di dalam perkulian pagi ini jadi sebagai kesimpulan bisa kita kemukakan bahwa setelah adanya agat ada konsekuensi hukum ada kewajiban dan ada hak yang dibebankan kepada suami istri itu nah kewajiban suami istri inilah yang harus dilaksanakan dengan baik oleh yang bersangkutan supaya kehidupan rumah tangga ini bisa berlangsung dengan baik dan kalau semuanya itu bisa terlaksana dengan baik ya insyaallah keluarga itu akan bisa langgeng ya sebagaimana yang disebutkan Sakinah Mawadda Warohma baik para mahasiswa ada pertanyaan oke kita akhiri perkulian pada pagi hari ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua kurang lebihnya mohon maaf kita akhiri bersama perkulian ini dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Billahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati